Halo sahabat youtube, hari ini saya akan berbagi informasi kembali ya dan tentunya informasi yang akan saya bagikan kali ini masalah setelan channel karena banyak diantara teman-teman kita yang masih pemula, yang masih bingung ya dimana posisi ataupun dimana letak tombol setelan channel nah jadi untuk menemukan tombol setelan channel ini kamu bisa gunakan browser yang ada di hp kamu ya seperti google chrome ataupun browser lainnya nah disini saya menggunakan mozilla pervok, kita buka aplikasinya selanjutnya seperti biasa di halaman kolom pencarian google kita tuliskan studio youtube.com ya, seperti ini jika sudah kamu tekan enter ataupun checklist selanjutnya kita harus login dulu ya kita harus memasukkan email dan sandi dari akun youtube kita sekarang saya masukkan emailnya nah jika sudah memasukkan emailnya kita tekan berikutnya selanjutnya kita masukkan sandi dari email tadi ya sekarang saya masukkan dulu sandinya nah jika sudah memasukkan sandinya kemudian kita klik berikutnya selanjutnya kita tunggu sebentar ya ini loginnya agak lama ya karena kita akan ditampilkan ke halaman youtube studio beta ya tampilan yang versi terbaru ya nah jadi kita tunggu aja proses loginnya nah sekarang kita sudah berada di halaman youtube studio dengan versi desktop ya ini dengan versi yang terbaru nah jadi ini adalah halaman dashboard channel kita nah jadi kalau di versi yang lama yang di versi yang klasik untuk tombol ataupun setelan channel itu ada di sebelah kiri sini ya biasanya ada tombol dengan tulisan channel nah berhubung ini sudah di update oleh youtube ini kan versi terbaru ya youtube studio beta ya yang versi desktop tampilannya seperti ini sebenarnya tombol setelan itu tetap ada ya di setiap channel hanya saja posisinya itu berubah nah jadi untuk menemukan tombol setelan channel ini kamu geser ke bawah nanti di bagian bawah ya di ujung kiri itu ada gambar roda gigi kamu bisa klik disitu nah kemudian disini nanti kamu akan ditampilkan ya halaman setelan ya disini ada beberapa menu untuk kita men setting channel kita jadi disinilah kita bisa menemukan menu setelan channel nah jadi buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara setting channel itu akan kita bahas di video berikutnya jadi pastikan teman-teman sudah subscribe dan like video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya selamat menikmati